Halo-halo para pencari fakta. Kalian generasi 90-an masih ingat jajanan ini gak sih? Waktu kita masih kecil, cukuplah ya untuk dibagi-bagi. Tapi ketika kita udah gede, eh ukurannya malah mengecil seperti ini. Eits, gak usah kesal gitu. Karena ternyata masih ada beberapa desain produk yang gak kalah buat kesel. Wih, dari luar sih dagingnya kelihatan banyak banget. Tapi begitu dibuka, kalau gitu langsung aja kita simak ulasannya dalam 10 desain produk paling jahat yang pernah dibuat berikut ini. Kalian yang lagi ngekaus tentu akan tergiur dengan produk berikut ini. Beli satu kemasan dapat 2 sosis gratis. Lumayan banget kan ya? Bisa ditambahin ke nasi goreng, Sup ayam. Atau kalau lagi mager, tinggal digoreng plus saus tomat atau sambal aja juga udah nikmat. Hmm, tapi bohong. Karena 2 sosis gratis yang dimaksud cuma dipindahin dari kemasan utamanya seperti ini. Main tebak-tebakan nama makanan yuk. Klu pertama, adonannya bundar dan pipih. Terus dipanggang di oven. Biasa dilumuri saus tomat, keju, dan bahan makanan tambahan lainnya. Apa hayo? Selamat untuk kalian yang menjawab pizza. Nah, kalau melihat kemasan luarnya, aku yakin pizza ini dipenuhi taburan sosis yang melimpah. Wah, jadi nggak sabar pengen cicipin. Kita buka bareng-bareng ya. 3, 2, 1, Oh-oh! Ternyata sosisnya hanya ada di bagian yang kelihatan dari luar saja. Udang bisa diolah menjadi aneka makanan lezat yang menggugah selera. Tekstur daging yang lembut dengan penyajian yang menarik, membuatnya begitu nikmat untuk disantap. Ah, mantap! Daripada cuma halu, yuk kita masak bareng. Aku udah beli udangnya kok. Ini nih. Wah, kelihatan segar banget kan ya? Tapi buka logo stikernya dulu deh. Nah loh, kau malah kepotong setengah-setengah gini. Fix! Kita lagi di prank nih guys. Tapi nggak usah sedih, karena di kulkas masih ada roti isi daging ini kok. Bisalah untuk mengajal perut. Apalagi dagingnya sampai keluar kayak gitu. Wah, kesukaan aku banget nih. Tapi setelah gigitan kedua, kok dagingnya udah nggak kerasa? Masa ia tiba-tiba menghilang? Ini kan roti, bukan si doi. Ups! Ternyata karena isinya emang cuma ada di ujungnya doang. Aduh, aduh, ketepu lagi deh. Dari tadi kita udah lihat beberapa produk makanan yang realitanya nggak seindah ekspektasi. Tapi kalau produk kecantikan Beauty Organic ini sepertinya berbeda. Bentuk botolnya sama sekali tidak mencurigakan. Malah segede ini. Bisa dipakai berbulan-bulan tuh. Tapi ternyata di balik stiker ini, perusahaan membuat lubang untuk mengurangi biaya produksi mereka. Sepertinya memang benar kata orang-orang. Kalau kita tidak boleh menilai sesuatu, hanya dari luarnya saja. Di Spanyol, kalian bisa membeli Iris Delusion. Kalau dilihat dari kemasan, bentuk cooking-nya sih menarik banget. Tapi melihat harganya yang mencapai 347 ribu rupiah. Duh, langit. Bisakah kau turunkan hujan dengan petir? Aku ingin menangis tanpa terlihat. Tapi harga segitu juga belum bisa menjamin kualitas produk. Karena setelah dibuka, bentuk cooking-nya malah kayak gini. Wah, mie instan pasti senang nih punya teman yang isinya nggak sesuai dengan gambar di kemasan. Siapa nih yang suka ngetah? Oh, kamu. Tas dulu dong. Sebelum lanjut, aku mau nyeduh daun teh ini dulu ya. For your information, secanggir teh tanpa pemanis kaya akan antioksidan yang membantu menjaga penyakit kronis dan memperbaiki kerusakan sel-sel dalam tubuh. Kalau daun tehnya setoples ini, Cukuplah ya untuk beberapa hari ke depan. Tapi eh tapi, pas aku lihat dari atas, isinya kok cuma segini. Ini maksudnya gimana ya? Kulit yang bersih adalah awal dari kulit yang sehat. Karena itu sangat penting untuk kita memilih sabun bebersih wajah yang tepat. Selain memperhatikan kandungan bahan seperti seramid, sodium lactate, dan asam hyaluronat yang akan membentuk lapisan pelindung pada kulit, kita juga harus peduli dengan kuantitas. Taulah ya kenapa? Jangan sampai kita dipertemukan dengan produk yang terlihat penuh, tapi ternyata isinya hanya sebagian kayak gini. Ini banyak yang lagi kurang beruntung, atau emang beneran cuma segitu. Bagaimana menurut kalian? Kalian para pencinta daging mungkin gak asing dengan Jepunis Kobe Beef. Sama seperti wagyu lain, daging Kobe juga memiliki marbling yang sangat baik, dengan rasa lezat dan tekstur empuk. Dilansir dari Live Jepang, daging ini berasal dari keturunan sapi wagyu Black Tajima yang tergolong langkah. Bayangin, hanya ada sekitar 3.000 ekor sapi yang benar-benar terkualifikasi sebagai sapi otentik Kobe setiap tahunnya. Maka tidak heran, jika harga daging Kobe lebih mahal daripada daging wagyu jenis lainnya. Langsung aja deh, kita unboxing produk Jepunis Kobe Beef yang satu ini. Bagian yang ditutupi label, beneran gak ada dagingnya nih. Kejadian yang sama juga menimpa gadis kecil mengemaskan ini. Saat mengerjakan tugas mewarnai dari ibu guru, eh, spidolnya ternyata gak selengkap yang dia bayangin. Karena setelah dibuka, di dalamnya ada ruang kosong seperti ini. Dari luar sih, gak kelihatan, karena ditutupin label. Alhasil, jumlah spidol yang harusnya 150, cuma ada 75. Kira-kira yang lain lagi ngumpet di mana ya? Itulah 10 desain produk paling jahat yang pernah dibuat. Jadi, mana nih yang paling jahat menurut kalian? Sampai jumpa di video selanjutnya.